Hai baik Bapak Ibu sekalian tersebut Yones ya kita akan berbagi bagaimana membuat Hai materi yang interaktif ya untuk memimpin siswa kita belajar yang kita pasang di web kita ini khususnya di Google site ini contohnya seperti ini nih bisa model untuk penemuan terpimpin juga bisa atau mau dibuat keisian singkat juga bisa jadi di bisa disesuaikan dengan kebutuhan ini kita tidak perlu dengan coding yang aneh-aneh ya nih seperti ini nanti ya jadi cukup mudah sebutnya membuatnya ya ini juga ini bisa kita langsung cek begitu nah seperti ini nah bagaimana cara membuat untuk memasang dan membuat interaktif yang seperti ini di Google site kita kita akan lanjut langsung tuh kita bagikan pada sobat kalian nah caranya yang pertama kita akan menggunakan ini ya kita masuk ke sebuah halaman web namanya adalah H5B ya yakni H5B.org jadi Bapak Ibu sekalian tentunya harus mempunyai akun disini silahkan yang belum punya akun disini bisa create akun ini gratis tidak berbayar ya ikuti petunjuknya jadi seperti ini ya untuk membuat akunnya klik create free akun kemudian nanti akan diarahkan untuk membuat nah seperti ini ya diminta dimisi username email addressnya passwordnya dan konfirmasi passwordnya lagi dan juga eh ini kapcanya ya yang dilihat nanti create new akun jadi kalau sudah berhasil create new akun klik tombol my account ya my account ya seperti ini nah nanti akan diarahkan ke laman akun sobat sekalian dari sini nanti sudah siap untuk membuat konten interaktif oke saya langsung saja ke sini saya sudah punya akunnya saya coba login saya login di web H5B.org nah ini ini adalah beberapa konten yang sudah ada yang bisa saya buat kalau misalnya belum punya apa-apa ini misalnya disini kosong ya belum ada nah kemudian di kita klik menu konten nanti kita create new konten ya kita akan membuat konten baru konten baru konten interaktif nah yang kita pakai yang apa ini sebenarnya pilihannya cukup banyak ada presentasi dialogasi dialogasi drag and drop drag and word guys answer interaktif video dan banyak nah saat ini kita akan belajar bareng bagaimana membuat untuk yang fill in the blank dari isian singkat ya kita bisa klik yang disini nah ini kita bisa kalau belum muncul disini bisa diketik disini fill in the nah fit in the blank seperti ini bisa kita klik nah seperti ini kita tunggu sebentar kemudian kita ini adalah tempat kita akan bekerja kita bisa beri judulnya ya misalkan ini adalah pengukuran masa gitu ya pengukuran masa atau waktu boleh waktu ya waktu kemudian deskripsinya tas tugas deskripsi tugasnya apa misalkan ini fill in the missing word atau ini tadi dengan isilah kotak yang kosong boleh nah kemudian disini bagian batang tipe soalnya ini ada seperti ini jadi nanti yang menjadi kunci jawabannya itu di update dengan tanda bintang ya misalkan ini misalkan seperti ini soalnya 20 menit sama dengan berapa detik 20 menit itu kan 20 menit itu adalah 1200 detik nah karena ini mau banyakan tanda bintang seperti ini nah seperti ini jadi nanti itu yang siswa atau anak-anak yang menjawab atau ngetik 1200 detik bisa juga kita isikan dengan kalimat jika boleh bukan hanya angka misalkan alat untuk mengukur waktu adalah itu kita buat stop watch kemudian ini nah ini oke sampahnya ada segitu aja ya nanti bisa dikembangkan lebih banyak kita sobat sekalian nah kemudian ini ee pervioral settingnya bisa diatur apakah boleh mencoba lagi kalau boleh mencoba lagi ini bisa kita enable retrain nya atau kunci jawabannya mau dimunculkan atau tidak ini bisa diatur case sensitive artinya jawabannya harus sama persis kalau ini bisa kita ini ada ada toleransi ya termasuk disini kita bisa accept minor spelling jadi kalau ada salah sedikit masih bisa kita terima oke misalkan sudah kemudian ini bisa dibiarkan saja kemudian kita simpan kita akan lihat setelah kita simpan hasilnya seperti apa tampilannya ya interaktif media interaktif yang kita buat tampilannya adalah seperti ini 20 menit sama dengan berapa detik detik kan adalah 1200 alat untuk mengukur ini adalah stop watch nah ini kan ini kurang H kita cek apakah boleh atau tidak ah stop watch karena kita tidak harus sama persis tadi emang ini bisa ditoleransi kurang H seperti itu nah kemudian bagaimana untuk memasang interaktif media interaktif dari handi mapi ini ke google site kita maka kita gunakan tombol embed ini kita ambil kode embed ini nah ini seperti ini setelah bisa ulangi kita klik tombol embed di sini kita klik di sini kita ctrl A kita ctrl C kita copy kemudian kita menuju ke google sites kita ke editor google sites kita seperti ini ya kita menuju google site kita menuju ke page yang mau kita isikan jadi contohnya saya mau isi di materi di kelas 7 seperti ini di sini nah di sini sudah ada atasnya bawahnya sini nah di sini kita klik menu insert kode embed nah tautan kemudian kita embed kode di sini seperti ini kita paste di sini embed kodenya yang tadi sudah kita copy dari yang selaman h5p.org nah kodenya cukup panjang tapi yang kita butuhkan hanya dari kode yang iframe sampai iframe di sini jadi selain itu kita hapus jadi yang ini kita hapus ya seperti ini kemudian yang perlu kita lakukan di sini adalah untuk width-nya atau lebar-nya tampilan lebar-nya itu kita buat 100% saja biar nanti otomatis gitu ya oke kita bisa next kita insert ya kita insert setelah kita next kita nah ini sudah muncul tampilannya seperti ini kita insert kita bisa atur lebar-nya sesuai dengan kebutuhan kita oke nah selesai kita tinggal publish ya kita tinggal publish ini ya web website kita google site kita oke kita coba lihat web yang sudah kita publish nampil atau belum nah ini yang baru saja kita buat yang ini ini ya 20 menit 120 2200 ini misalnya panjang gitu ya cek nah salah ini bisa di show solution nah ya seperti itu kira-kira untuk membuat media interaktif kaitan yang dengan model isian singkat jadi monggo bisa di manfaatkan untuk penemuan terbimbing dan lain sebagainya sangat mudah sekali ini juga akan menghasilkan buat siswa siswi nya demikian terima kasih semoga bermanfaat ini terima kasih